Intro Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali di channel ini Semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan reseki bagi kita semua Amin amin ya robbal alamin Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai suatu hal yang sepele Namun memiliki daya magis yang luar biasa Yaitu beberapa khasiat goib air kelapa mudah hijau dalam dunia spiritual Kelapa mudah hijau atau sering disebut dengan degan bulung Merupakan jenis buah kelapa dengan ciri khusus pada kulit bagian dalamnya yang berwarna semburat merah ketika Anda buka Sejak sama dahulu nenek moyang percaya bahwa air kelapa mudah hijau Memendam kekuatan yang luar biasa dalam segi magis dan juga spiritual Air kelapa mudah hijau dipercaya merupakan kumpulan dari energi alam semesta Dimana adalah perpaduan antara elemen api dan elemen air yang sangat dahsyat Elemen air yang disimbulkan oleh warna hijau dari kulit luar kelapa wuluk Mampu bersinergi dengan elemen api yang disimbulkan oleh warna semburat merah Kedua elemen ini membentuk suatu energi baru yang bersifat memurnikan Dan meleburkan kedua elemen alam semesta Inilah yang dipercaya mampu memberikan berbagai khasiat magis Berikut ini adalah beberapa khasiat magis air kelapa mudah hijau dalam dunia spiritual Dimana pada urutan yang pertama adalah sebagai media pembuka aura yang tertutup Jika Anda merasa bahwa aura dan persona Anda kurang memikat Maka air kelapa mudah hijau ini bisa menjadi salah satu pilihan yang terbaik untuk memperbaiki hal tersebut Tanda jika aura seseorang tertutup ataupun redup adalah Akan mengalami kesulitan dalam mencari jodoh meskipun memiliki wajah tampan ataupun catik Hal tersebut dikarenakan aura yang buruk akan membuat orang menjadi tidak nyaman ketika berada di dekatnya Selain itu juga akan sangat terasa dari segi kerizikiannya Dimana orang yang auranya tertutup kebanyakan jalan hidupnya seolah-olah buntu Juga akan selalu merasa sial serta jauh dari keberuntungan Untuk mengatasi hal demikian Maka Anda bisa memanfaatkan perbaduan antara energi bulan purnama dengan air kelapa hijau Caranya yaitu dengan membuka satu buah kelapa hijau Bukalah dengan mengepras bagian ujungnya saja Kemudian letakkan kelapa tersebut di tempat terbuka Yang langsung terkena cahaya bulan Energi dari bulan purnama akan merambat masuk ke dalam air kelapa muda yang Anda taruh tersebut Dan akan memberikan tuahnya sebagai pemicu bagi kelahiran baru Serta penarik hal-hal yang bersifat positif Pada keesokan paginya gunakanlah air kelapa muda hijau tadi untuk mencuci muka Anda Dan akan lebih bagus jika Anda diamkan sampai sekitar 15 menit Sebelum membilasnya dengan air Lakukanlah hal ini sebanyak 3 hingga 7 kali setiap bulan purnama tiba secara berturut-turut Dan yang paling penting jangan sampai terlupa atau terputus di tengah jalan Karena jika hal tersebut terjadi, ritual ini harus dimulai lagi dari awal Khasiat goib air kelapa muda hijau urutan yang kedua adalah Sebagai media untuk penarik rezeki Jika Anda ingin memakai air kelapa muda hijau sebagai media untuk rezeki Maka Anda harus menyiapkan dua hal berikut ini Yang pertama tentu saja adalah satu buah kelapa hijau Dan yang kedua adalah segayung air dari sungai Dengan aliran air yang deras, kelapa dan air sungai tersebut harus Anda petik Dan ambil pada saat malam Jumat Dan malam Jumat di sini bebas Bisa malam Jumat Kliwon, malam Jumat Legi dan lain sebagainya Hal itu dikarenakan malam Jumatlah Malam yang dianggap membawa kebaikan yang begitu besar dari alam semesta Ketika dua hal tersebut sudah terkumpul Maka pada keesokan paginya, campurkanlah antara air kelapa muda hijau Dengan air dari sungai yang beraliran deras ke dalam suatu wadah Air campuran ini Anda cipratkan pada halaman depan warung Tepat sebelum waktu operasional dimulai Dengan mendambahkan doa ataupun tidak Air campuran tersebut memiliki daya magis yang besar untuk mendatakan banyak pembeli Hal itu dikarenakan aura manis dari air kelapa wulung Ketika ditambahkan dengan energi dari aliran air yang deras Dipercaya akan membuat suatu tempat usaha bisa menjadi ramai Selain digunakan pada tempat usaha Campuran air tadi juga bisa dimanfaatkan untuk melancarkan kehidupan dan karir Anda Energi dari air deras yang sudah bercampur dengan air kelapa Akan membuat hidup dan karir Anda selalu bergerak maju Caranya adalah dengan mencapur air kelapa dan air sungai tadi dengan satu ember air untuk mandi Mandilah menggunakan air tersebut pada waktu tengah malam Tepat sebelum Anda tidur Dan yang paling penting adalah Basailah seluruh tubuh Anda mulai dari ubun-ubun, kepala hingga ujung kaki Ritual air kelapa muda hijau ini baik untuk tempat usaha ataupun mandi Bisa Anda lakukan setiap seminggu sekali atau sebulan sekali Semuanya tergantung dari besar kecilnya kendala yang sedang dihadapi Kasihat goib air kelapa muda hijau urutan yang ketiga adalah Sebagai media untuk mengobati sakit akibat kiriman ilmu hitam Sifat dari air kelapa muda hijau yang bisa meleburkan energi negatif Bisa dimanfaatkan untuk mengobati penyakit yang disebabkan oleh kiriman ilmu hitam Seperti santet, pelet, dan guna-guna Untuk mengobati penyakit ton medis Maka lubangilah bagian ujung dari kelapa muda hijau tersebut Kemudian masukkanlah 7 lembar daun bidara yang sudah dihaluskan Dan air kelapa tersebut tidak boleh dituang ke dalam wadah ataupun gelas Namun harus langsung diminum melalui lubang yang sudah dibuat Jika Anda seorang muslim, maka sebelum diminumnya Bisa dibacakan doa khusus tertentu Seperti ayat kursi, al-fatihah, al-ikhlas, dan al-falak Atau bisa juga dengan berbagai doa yang diajarkan oleh agama masing-masing Yang terpenting harus punya niat dan keyakinan yang kuat Jika memang benar ada indikasi gangguan jin jahat dalam tubuh orang yang sakit tersebut Maka reaksi umum yang muncul adalah keringetan Muntah, sakit kepala yang dasyat hingga pada bagian dada yang terasa panas Jika orang yang terkena ilmu hitam rutin melakukan ritual ini Misalkan saja seminggu sekali atau dua minggu sekali Maka secara perlahan namun pasti orang tersebut akan bisa sembuh dan pulih Baik itu kesehatannya, fisiknya, maupun juga kewarasannya Khasiat goib air kelapa muda hijau urutan yang keempat adalah Sebagai media untuk menjamas atau membersihkan benda pusaka Ketika memasuki bulan suro, banyak masyarakat terutama di daerah Pulau Jawa Melakukan suatu ritual yang terkenal dengan nama jamasan pusaka Jamasan atau pembersihan pusaka ini salah satunya bisa dilakukan dengan memanfaatkan media air kelapa muda hijau Air kelapa muda hijau selain akan membersihkan karat atau kotoran fisik Juga akan bisa membersihkan kotoran yang bersifat metafisik Yaitu mampu melebur semua energi negatif yang menempel pada benda pusaka tersebut Sehingga dengan demikian kemurnian tuah dan kesaktiannya akan tetap terjaga Khasiat goib air kelapa muda hijau urutan yang kelima adalah Sebagai media penyambung antara leluhur dengan anak cucunya yang masih hidup Kelapa muda adalah salah satu buah yang sering dipakai Sebagai sesajen dalam upacara adat atau ritual keagamaan tertentu Terutama yang berbau dengan penghormatan terhadap leluhur Hal tersebut dikarenakan Kelapa muda adalah simbol dari kemurnian, maksud, dan kebulatan tekad dari para anak cucu yang masih hidup Kandungan air di dalam buah kelapa muda hijau dipercaya juga akan membuat doa yang dibajakan atau dipanjatkan menjadi cepat terkabul Hal tersebut dikarenakan air kelapa muda hijau dipercaya memiliki vibrasi energi yang tinggi Baiklah sahabat, demikianlah 5 khasiat goib air kelapa muda hijau dalam dunia spiritual Semoga bisa memberikan wawasan baru yang bermanfaat bagi Anda semua Dan sebagai penutup, kami doakan agar Anda sekeluarga senantiasa sehat, selamat, dan berlimpah rezekinya Amin amin, ya rabbal alamin Wabila taufik wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!